Baiklah, pada tutorial hari ini kita akan belajar cara untuk memasukkan sebuah daya, serta untuk memunculkan biaya. Baik, untuk tutorial ini adalah tutorial basic untuk MS Project, jadi ini bukan yang progress report seperti video saya yang sebelumnya. Di sini akan saya sampaikan basic dari pencatualan secara umum, jadi tidak progress report seperti yang sebelumnya. Saya ada soal kasus seperti ini, di mana ini ada pekerjaannya dari A sampai K, tulisannya seperti ini, ada hubungan ketergantungan seperti ini, dan juga ini kebutuhan sumber daya dari setiap masing-masing kegiatan. Ada pun kegiatan dimulai tanggal 1 September 2022. Kemudian untuk daftar sumber daya yang akan kita jadwalkan adalah seperti ini, di mana ada pekerja tukang semen pasir subkon, dengan keterangan sebagai berikut, yaitu satuan semen itu sak pasir meter kipik, dengan maksimal unit pekerja ada 10 tukang 5. Kemudian yang perlu diperhatikan dari soal ini adalah ada beberapa informasi terkait dengan upah pekerja yaitu dalam satuan hari, dan juga ada upah lembur dalam satuan jam. Kemudian bekerja selama 7 hari, kemudian ada juga yang menunjukkan biaya pembelian semen dan pasir di awal pembelian, kemudian subkon dibayar ketika kegiatan selesai. Informasi tambahan yaitu pekerja dan tukang menggunakan 7 hari kerja, subkon menggunakan 5 hari kerja, dan kalender secara umum 7 hari kerja. Baik, langsung saja kita simulasikan menggunakan MS Project. Seperti tutorial MS Project pada umumnya, kita akan mulai tutorial ini dengan mengubah tanggal mulai proyek. Dari soal yang sudah saya sampaikan tadi, kita tahu bahwa dimulai proyek tanggal 1 September, kita masuk pada step pertama yaitu masuk ke proyek, klik Project Information, kita lanjutkan dengan mencari tanggal 1 September di sini, kita klik OK. Kemudian di step kedua kita akan mulai mengganti jam kerja, yaitu klik Change Working Time, klik bagian Work Weeks, pilih Detail. Di sini saya block mulai Sunday sampai Saturday, karena jam kerjanya dari Senin sampai Minggu, 7 hari kerja. Saya mulai jam kerjanya jam 8 sampai jam 12, selanjutkan jam 13 sampai jam 17, yaitu standar 8 jam kerja. Kita klik OK. Kemudian untuk mengubah tampilan time skill, kita klik di sini, klik kanan, klik bottom tier, labelnya kita ubah menjadi 012, dengan tujuan agar proyek kita ini menunjukkan kalender sesuai dengan apa yang kita minta di awal tadi. Kemudian kita inputkan nama item pekerjaannya. Saya munculkan ada pekerjaan nomor 1 di sini, adalah biaya, kita ketik saja biaya. kemudian ada start, A, B, C, D, D, F, G, H, I, J, K, L, Sorry, sampai K. Oke, jika kelebihan seperti ini, harus dihapus dengan cal seperti ini. Oke, kita masukkan. Selanjutnya, jangan lupa, karena biaya ini bukanlah suatu kegiatan, melainkan adalah WPS level 1, atau sub dari pekerjaan di bawahnya, maka kita klik seperti ini, kita blok mulai start sampai K, kita klik index. Sehingga seluruh kegiatan ini adalah bagian dari pekerjaan, atau sub dari pebiaya ini. Kita isikan durasi, ini 0, 4, 8, 4, 10, 2, 8, 2, 16, 6, 6, 10. Kemudian kita isi predecessor-nya, start ini kosong, ini 2FS plus 4, yang B ini 3, ini 2, ini 5, ini 4, ini 6, ini 3, ini 5, ini 9, 7,8, ini terakhir 10,11. Oke, jika sudah, jangan lupa kita blok semua item yang ada di sini, dan ubah menjadi auto skidul. Ingat, ini wajib, harus kita ubah, supaya ketika ada pekerjaan yang berubah, harinya, otomatis akan membuat pekerjaan yang lain akan berubah secara otomatis. Oke, step berikutnya adalah mengisi sumber daya, kita masuk ke bagian resources, di sini kita mengisi sesuai dengan soal yang ada di sini, di sini sudah jelas ya, terlihat ada beberapa item sumber daya, yaitu pekerja, tukang, semen, pasir, subcon 1, subcon 2, subcon 3. semen dan pasir, karena dia ini termasuk material, kita pilih yang material, bagian pasir juga sama ya, kita ubah, bisa dengan cara klik seperti ini, di drag, yang mirip dengan Excel, materialnya kita ubah menjadi sub, dan juga meter kipik, ini mengikuti dari soal yang ada di sini, kemudian maxnya kita ubah, kita isi menjadi 10, ini menjadi 5, kemudian, nah ini karena satuannya masih dollar, kita ubah dengan cara klik file, option, di sini kita ubah menjadi, ini ya, menjadi IDR, IDR, kalau misalkan ada yang max unitnya dalam satuan persen, bisa masuk ke bagian schedule, pilih di sini dari percentage, ubah ke decimal, kemudian kita masukkan harganya, di sini sesuai dengan soal, yang ada di sini, bisa diperhatikan, 10 ribu per hari, nah ini kita klik, 10 ribu, garis miring D, kita klik delta, karena ini adalah upah per hari, kalau kita biarkan 10 ribu, atau misalnya di sini ya, 17.500, langsung kita enter, dia satuannya tetap HR, HR itu adalah jam, kalau dalam bahasa Inggris, maka kalau ada seperti ini, kita harus memberikan tanda garis miring, dan klik huruf delta, supaya nyeri per hari, untuk lembur, masukin aja 1.500, kemudian yang ini 2.500, untuk biaya material, 20 ribu, ini juga 20 ribu, di standard trade ya, kemudian karena subcon, ini adalah subcon ya, yang 3 item yang terakhir ini, dan dia itu dibayarkan di akhir, maka masukkan di sini, karena subcon itu bayarannya borongan, ya karena bayarannya borongan, dia nggak bisa dimasukkan ke kolom ini, karena kolom ini sudah ada satuannya, per jam atau per hari, seperti itu, jadi masukkan ke cost use, ini 500, nah kemudian untuk cara pembayaran, kalau misalkan yang tidak ada keterangan ini, kita klik aja prioritas tetap, tapi kalau ada keterangan di bayar saat awal, kita klik di sini, kita ganti menjadi start, ini juga menjadi start, kemudian subcon, karena dia ini dibayar di akhir, kita klik end, nah maksudnya adalah, accru ini adalah cara untuk pembayarannya itu bagaimana, kira-kira seperti itu, kemudian informasi tambahan dari soal, diketahui bahwa, pekerja dan tukang menggunakan 7 hari kerja, subcon menggunakan 5 hari kerja, di sini base kalendernya, masih tetap secara standar, nah kalau misalkan subcon ini bekerjanya 5 hari, maka kita bikin base kalender lagi yang baru, dengan cara create project, fillet change working time, create new calendar, kita create new base kalender, di sini kita ketik aja 5 hari kerja, kita klik ok, maka akan muncul kalender baru 5 hari kerja, di mana Sabtu, Minggu, Libur, kita bisa klik ok, di sini kita klik base kalendernya menjadi 5 hari kerja, karena dia udah muncul ya, seperti yang saya tutorialkan barusan, kita ubah menjadi 5 hari kerja, nah step terakhir, masukkan aja semua item yang ada di resource sheet, ke dalam resource name ini, kita cek kembali di soal slide sebelumnya, di sini ada pekerja 3, tukang 2, cara inputnya seperti ini, klik di bagian pekerjaan A, ini kan A, klik kanan, assign resource, kemudian kita isi, misalkan pekerja 3, kemudian tukang 1, oke, kemudian klik base, kalau sudah, ini bisa langsung klik di soal berikutnya ya, di yang B ini, nah ini seperti sudah kelihatan di sini kan, di sini kita isi subcontractor 1, ada 1 unit, klik assign, klik ke bawahnya lagi, subcon, ini pekerja 6, tukang 2, pekerja 6, tukang 2, klik assign, lanjut lagi, subcon 2, yang E, pekerja 5, semen 5, pekerja 5, semen 5, pekerja, sorry, sorry, yang E ini pekerjanya 4, semennya 5, ini kita ganti 4, ini kalau ada kesalahan seperti ini, mending dikontrol Z sekalian, pekerja 4, pekerja 4, oke, jadi ini kalau sudah trouble kayak gini, kita klik keluar, kemudian masuk lagi, pekerja 4, kemudian semen 5, kemudian pasir 1, masuk ke F, pekerja 2, yang G, pekerja 4, semen, tukang 1, pekerja 4, tukang 1, semen 10, kemudian, pasir 3, masuk ke H, pekerja 4, tukang 1, pekerja 4, tukang 1, yang I, pekerja 5, tukang 2, kemudian, kemudian yang J, subkontraktor 3, tukang 1, pekerja 2, oke, oke, kalau sudah, seperti biasa, dari MS Project itu, kita munculkan, durasi sudah ketemu ya, kita munculkan pekerjaan kritis, seperti ini, ini yang kritis, kalau mau menunjukkan, di sini, kita klik highlight, critical, maka yang warna kuning, ini yang kritis, kalau mau menunjukkan biaya, kita klik tables, klik bagian cost, di sini akan muncul, total cost, dari pekerjaan kita ini, nilainya adalah, Rp5.185.000, oke, itu adalah salah satu cara, untuk memunculkan biaya, di MS Project, oke, terima kasih.